Terima kasih Terima kasih Bentar saya buka dulu teks saya Contekannya Begini Dalam respon yang singkat Menurut saya kata kuncinya adalah Observasi Saya jelaskan begini Ketika saya masih Masih muda Ketika saya tetap muda Saya melihat Gini Saya gak pernah les musik Saya gak pernah Belajar sama guru piano Gak pernah Yang saya lakukan adalah saya observasi Saya lihat Senior saya bermain piano Lalu saya pelajari Cara dia memainkan jari jemarinya Oh kalau mengiringi itu seperti ini Lalu di rumah saya latih Lalu saya pelajari Itu painful Prosesnya Tetapi Itu yang membuat saya jadi bisa Belajar Apa istilahnya dinamika Dan sebagainya Balik lagi ke sini ya Pertanyaan Apalagi pertanyaan anti ini Sangat bisa dijawab oleh Mas Adit Karena Mas Adit Di Bank Permata ini Kan bukan pekerjaan pertama Kan sempat pindah Ke perusahaan-perusahaan yang Yang ngetop-ngetop Dan pastinya punya kultur yang beda-beda Nah gimana caranya Adaptasinya gitu Betul Kalau saya Kalau Kalau saya jawabnya adalah Kamu harus mau belajar Gitu kan ya Kalau kamu mau harus Apa Memang Kamu harus punya Apa istilahnya Keinginan untuk terus belajar Untuk terus Melihat sesuatu yang baru Gitu kan ya Maka itu jawabannya Mungkin agak sedikit standar Atau techy Tapi ketika kita masuk ke dunia Yang berbeda Yang kadang-kadang kita mau Yang kadang-kadang kita gak mau Ini yang lebih Practical Maka mau gak mau Bagaimana cara kita survive Betul Betul Kalau saya Gak usah ngomongin berkembang Untuk survive dulu aja gitu kan Kalau saya misalnya memilih Untuk pindah dari perusahaan A Ke perusahaan B Maka itu saya mutusin Saya udah pelajari itu perusahaan B Lalu saya udah bisa antisipasi Gak terkaget-kaget Tapi bagaimana kalau besok Tiba-tiba Ganti boss Atau ganti boss Atau boss saya tiba-tiba Maka yang saya Saya pelajari lah Dari eksperien saya dulu Itu yang tadi itu Belajar musik Itu observasi Mau gak mau kita harus punya Kemampuan observasi yang cepat Yang tajam Yang harus kita latih terus Untuk melihat Dunia di sekitar kita itu Bergeraknya seperti apa Karakternya seperti apa Lalu objektif dari dunia di sekitar kita itu Seperti apa Tentu kita juga perlu Dapat feedback dari banyak orang Tetapi akhirnya Melihat semua informasi itu Mengumpulkan semua informasi itu Lalu mempelajarinya Mengolahnya dalam waktu yang cepat Sampai kita temukan benang merahnya Itu adalah seninya Beradaptasi Tapi itu dimulai dari apa Observasi Kita harus mau Untuk melihat Dan mempelajari Kiri kanan kita Jangan menunggu informasi itu Datang ke kita Kita yang terlihat itu informasi Disitulah kita baru mulai Cara adaptasinya Karena kalau saya bilang Beradaptasi Lalu yaudah Kamu coba mengikuti ini Enggak Setiap tempat itu Cara-caranya itu beda Tetapi kita harus tahu ya Oke Dan makin lama Kalau kita ngelakuin itu Terus menerus Makin lama Jam terbang kita makin tinggi Lama-lama Gat feeling kita Makin jalan gitu ya Feeling-filling kita Oh kayaknya kalau Ini yang terjadi Kayaknya yaudah Gue harus ngelakuin yang ini Betul Oh besok Terjadian kayak begini Oh ya Tapi udah Jam terbangnya udah tinggi Feelingnya udah jalan gitu ya Feelingnya udah jalan Tapi itu dimulai dari Pelatihan Observasi Dan juga respons dari itu Alright Nah ini kita masih ada beberapa pertanyaan Jadi jawabnya lebih singkat Boleh Yang next nextnya Indah di BSD Kapan waktu yang tepat Ketika kita harus keluar dari Dari comfort zone Lalu bisa gak kita sukses Namun apa yang kita lakukan Bukan dari passion kita Jadi yang pertama Kapan kita harus Pindah dari tempat kerja kita Menentukannya gimana Itu pertanyaan yang susah dijawab Oke Tapi Kalau Kalau saya Kalau saya bilang ya Gini aja Waktu itu Mas Hadid memutuskan Untuk pindah kerja Itu kenapa Apakah karena Punya opportunity yang lebih besar Merasa di tempat yang baru Akan bisa Dirasa akan lebih bisa berkembang Atau gimana Atau cuman ngeliatin Dari gajinya doang Misalnya Kalau Kalau kita misalnya Pindah dari satu tempat-tempat yang lain Maka itu ada Ada unsur opportunity Maksudnya ada external Internal dulu deh External itu opportunity-nya ada apa enggak Internal itu adalah kita ingin atau enggak Ya kan ingin belajar Atau ingin sesuatu yang baru Atau yang tadi misalnya Itu enggak salah Lata belakang gaji dan sebagainya It's normal Semuanya itu normal Tapi external sama internal Ketemu Lalu menjadi sesuatu yang bisa kita ases Bisa kita eksekusi Oke Ketika kita bicara kapan Ya Maka Itu tergantung apa yang kita mau Sama apa yang kita dapat Ya opportunity Kesempatan yang kita dapat Gitu kan ya Tapi anggaplah semuanya ada Ya Maka tetap semuanya harus kita ases Apakah ini kita cocok dengan apa yang kita mau Oke Tapi begini loh Ya saya mau bilang begini Tidak ada yang salah dari keluar dari comfort zone kita Oke ya Jadi Jadi kalau toh kita keluar dari comfort zone kita Jurnal nyaman kita Ya pekerjaan kita yang sekarang Lalu kita mau dengan motivasi yang baik gitu Dan belajar Tidak 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 ada yang salah Kenapa Karena ujungnya akan balik ke kita Selama kita berproses secara benar Kita pasti akan berkembang Oke Saya sih ngeliatnya begitu Bisa gak kita sukses dari Melakuin sesuatu yang bukan dari passion kita Bisa Bisa ya Bisa Cuman mungkin kita harus extra effort aja Betul Betul banget Oke Kemudian ini ada Oh Lampung banyak tuh yang dengerin kita Sadli di Lampung Malah Mas Hadid Dalam industri bisnis hari ini Lebih mengutamakan yang mana Jadi seorang expert Atau Atau generalis Jadi Tahu satu hal yang Bendalam banget Specialist Atau yang generalis Saya gak bisa jawab itu Tapi jawaban saya adalah Apapun yang bisa Berhubungan dengan teknologi Entah itu Specialist yang berhubungan dengan teknologi Mungkin Misalnya leverage technology Atau generalis Kenapa? Karena yang dilihat orang adalah Bagaimana Kamu bisa Reach atau menjangkau Komunitas kamu Market kamu Pasar kamu Dengan bahasa yang mana Itu lebih penting Dan teknologi itu penting Jadi Kalau kamu seorang generalis Generalis yang memang Jago teknologi Generalis yang memang Memanfaatkan Gak ada yang salah Jadi spesialis Spesialis di teknologi Gak ada yang salah juga Betul Saya harus ngomong teknologi Karena terpaksa Bukan terpaksa Tapi memang Dunia ini udah berubah Inovasi Pertupti Dan teknologi Itu sebagian Padasanya Ini ada Giri Atmoko di Jakarta Apa sebenarnya Peran kegiatan komunitas Dan organisasi Di dalam perkembangan karir Nah itu Gede gak? Gede Gede Begini Jadi dulu Ikutan organisasi Banyak gitu ya Aktif itu Sangat sekali Bukan sesuatu yang Wasteful ya Saya boleh kasih jawaban Yang agak unik ya Boleh Tadi juga udah unik Apa yang Apa yang membuat Ini menjadi menarik Di luar pekerjaan Karena Di pekerjaan Kamu dibayar Ketika kamu Suka gak suka Mengerjakan itu Kamu harus komit Karena kamu sudah dibayar Kasarnya Begitulah Ketika kamu di luar Tidak ada yang Bayar kamu Tetapi kamu harus Menunjukkan komitmen Tetap harus komit ya Susahannya gak dibayar Harus komit dong Betul Dan ketika Kamu di luar pekerjaan Kamu nobody Di sini saya mungkin SVP Di luar saya apa Saya just normal Pak Adit Atau saudara Adit Gitu Kamu mau bekerja Kamu mau melayangi Kamu mau komit Atau enggak Itu terserah saya sekarang Jadi Energi Effort Yang harus saya lakukan Untuk sebuah komitmen Itu akan jauh lebih besar Dan itu melatih diri ya Untuk tanggung jawab Betul Oke Ketika kamu Being nobody Di luar Tapi kamu tetap Berkomitmen Disitulah kualitas kamu Akan terlatih Dan akan terasal Gitu Itu kali yang saya Oke Nice Very nice Edo di Banjarmasin Bagaimana cara Bisa jadi orang yang Dipercaya Ini kayaknya tadi udah ya Tapi enggak apa-apa Enggak apa-apa singkatnya aja Gimana supaya jadi orang Yang bisa dipercaya Mungkin enggak cuma di dunia kerja ya Tapi Apakah mungkin Edo mungkin berbisnes Atau dia mungkin Masih mahasiswa Kita enggak tahu Jangan melihat Orang yang kasih Kepercayaan ke kamu Itu sebagai orang kedua Oke Selalu anggap Orang itu adalah Orang ketiga Yang sedang mengobservasi Yang sedang memantau kamu Kamu tunjukkan Tapi bukan Kamu tunjukkan Kamu kerjakan Apa yang kamu lakukan Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Dan Ya berdoa lah Good things will come Sesuatu yang baik Akan datang Akan ada orang-orang Yang mungkin Pihak ketiga Yang di luar saya Akan melihat kamu Lalu mereka akan Semakin percaya Jarang sekali Ya saya melihat Ketika saya Misalnya nih Bekerja buat Pak Billy Lalu Pak Billy Yang memberikan tipik Hey Saya percaya kamu Jarang sekali Tetapi ketika saya Bekerja dengan Ke A Lalu Pak Billy Dari kejauhan Melihat saya Wah ini si Adit Ini bekerjanya Begini-begini Billy tiba-tiba Dari ujung sana Akan lihat Saya kayaknya Bisa percaya si Adit Did Do you want this role Kira-kira seperti itu Mungkin tipsnya Oke Nice Lisa di Solo Ini pertanyaan terakhir ya Lisa di Solo Apa arti sukses Buat Mas Adit Nah Lo Abis ini kasih ujangan Buat kita Apa arti sukses Saya itu Duit banyak Jabatan keren Udah punya istri Punya anak Apa lagi Dicari Jam tangan Apple Watch Handphone ada dua Ini dari tadi Mau dijawab Dipotong-potong Handphone dua Wah Lebih banyak orang yang kamu layani Lebih banyak orang yang happy Dengan apa yang kamu lakukan Itu akan lebih Hati kamu akan lebih Fulfill Priceless ya Akan lebih Priceless Pada satu titik di hidupan Di hidupan kamu Memang Memang Finansial itu penting Tetapi Bukan segalanya Tapi Saya mau bilang gitu Tapi maksudnya Ada satu titik juga Yang mungkin akan lebih Masuk ke hati kami Fulfilling Itu bilang bahwa Wah Semakin banyak bikin orang happy Senang Tentu Dengan perbuatan yang baik ya Itu Itu akan semakin Fulfill Nah disitulah suksesnya Nggak hanya Nggak hanya media finansial Tapi juga Kebuatan Segala macam Tapi lebih kebermanfaatan Bahkan Bahkan mungkin secara Secara Apa sih Klise saya juga bisa bilang Apa yang saya kerjakan ini Kalau nasabah saya happy Walaupun nasabah saya Nggak menyentuh pekerjaan saya Kita nggak direct langsung Interact gitu Interacti langsung Ya Itu udah bikin saya happy Nah Itu adalah Moment Of truth Gitu Bahwa Kamu bermanfaat Bagi orang lain Alright man Oke Sebelum ditutup Singkat aja 15 detik 20 detik Jangan buat kita Yang namanya Topord Saya harus nodong ini So Anything yang menjadi pegangan Dalam pekerjaan Atau tips buat Pesan buat Sahabat sonora Dan smart listeners So here you go Topord dari Mas Adit Silahkan Mas Adit Oke Mungkin Mungkin yang selalu Saya pegang itu adalah Integrity Ini mungkin berbeda Dari apa yang sudah Kita diskusikan sebelumnya Tetapi integrity Bahwa integritas kita Bahwa kejujuran kita Bahwa sesuatu yang baik Yang memang benar Kita lakukan itu Dalam segala Yang kita kerjakan Entah itu di pekerjaan Atau di luar pekerjaan Integrity itu ya Walaupun Walaupun itu Memberikan pengalaman buruk Atau pengalaman baik Pada ujungnya Itu yang akan membentuk kita Prinsip kita Itu yang akan Gak boleh goyah ya Gak boleh goyah Ya Itu sih Alright Bro thank you so much Udah mau datang kesini Berbagi selama satu jam Gak berasa ya Terima kasih Gila Meskipun ketawa-ketawa Super inspiring Filosofinya keluar semua nih Thank you so much Sukses terus Sukses terus ya Terima kasih Nanti kapan-kapan Dundang lagi juga Harus mau lagi ya Thank you Oke yang dapetin Kacamata Sike Dari Opticses adalah Giri Atmoko Congratulations Dan acara ini Ada siaran ulangnya ya Setiap hari minggu Jam 10 pagi Sekali lagi Setiap hari minggu Jam 10 pagi Yang mau gabung Di Youngontop Inspira Networking Club Tinggal ke Youngontop.com Slash INC Kita ada pertemuan bulanannya Dan juga Youngontop akan Bekerja sama dengan Plug and Play Indonesia Dan Apa Untuk mengadakan Digital Startup Connect Informasinya Kalau mau daftar Tinggal ke Youngontop.com Slash DSC2018 Sekali lagi Ke Youngontop.com Slash DSC2018 Until next week Be inspired I'll see you in thought